Kepada Gus Yahya sekali lagi, mudah-mudahan fatwamu, penonaktifanmu, NU sudah dibersihkan dari penalu-penalu Yang tidak bertanggung jawab, yang mengacak-ngacak NU, Alhamdulillah 64 hari ini dinyatakan, dinonaktifkan dari PBNU, tepuk tangan Inilah langkah saat Indonesia emas tidak boleh kena debu oleh siapapun Sejatinya kita, sejati Indonesia Stop pernasaban Kata-kata hari ini dari Pak Mujib, stop pernasaban Alhamdulillah, jadi kalau kita terlarut, sampai berlarut-larut, sampai tertidur di pub pernapasan Sampai napas kita ini nasab, tok yang ada Bahkan dari Sabang sampai Merauke, nasab, tok yang dibicarakan Bahkan internasional dunia pun berbicara tentang nasab Ini kalau kita sadar, malu Kenapa? 30 ribu, lebih Pondok pesantren, ada di Indonesia Berapa ulama, banyak sekali, baik yang masuk struktur maupun yang kultur Apakah tidak mengenal, apakah tidak membaca, kalau sampai berlarut lah, larut Nah ini Menap warning Stop pernasaban Itu Ayo kita kembali Kok berani Pak Mujib? Berani Ini yang paling berbahag, berbahag Justru, kalau kita ramai membahas pernasaban Itu tidak sadar, membawa, mengurangi marwah Indonesia Indonesia secara otomatis Tidak ada dirinya Ulama tidak ada harga dirinya Karena terkontimasi Karena teremilinasi Oleh bab pernasaban Di balik itu adalah adu domba Untuk mengacak-acak Tapi di sisi lain Alhamdulillah ada hikmah yang sangat besar Kita dari Sabang sampai Merauke Kokoh Lahir batin Ruh kita Tetap satu jiwa Yaitu Indo Indonesia Ini hikmah yang paling besar Apakah kita tidak mendengar Bahwa Dimulai 45 Di bawah Pimpinan ujung tombak kita Presiden RI pertama kali Beliau Insinyur Sukarno Bahwa Indonesia Menyatakan non-block Yang harus berdiri Betul-betul istiqlalan Mustakilun Mendiri Ini negara kita yang tercinta Tercinta Tidak ada lain berangkat Dari rakyat Yang harus bersah Bersatu Kenapa Pak Mujib Menyatakan Jangan sampai terlena Pokoknya Baper nasaban Setop Setop Ini memang rame Yang namanya Seluruh ulama Timur Tengah Menyatakan Ba'alawi Bukan Nurian Nabi Bahkan Musti Yaman Menyatakan Ba'alawi Bukan Nurian Nabi Setop sekarang Jangan Kembali Kita buktikan Sebagai rakyat Sejati Rakyat kita Adalah rakyat Indonesia Kita Tentu ingat Memang Tidak aneh Pernasaban Tapi Kalau kita Terlalu Terbawa Arus Nasab Bahaya Jama'an Nabi Sallallahu Alhamdulillah Nabi Kita Rasul Kita Sudah pernah Mengumpulkan Akwarribahu Seluruh Kerabat-kerabat Beliau Yaitu Bani Hashim Duriyah Turunan Bani Hashim Tentu Disitu Ada Abbas Bin Abdul Muttalib Termasuk Paman Beli Yuna Nabi Begitu Sofia Bintu Abdul Muttalib Termasuk Bibik Beli Yuna Nabi Bahkan Fatimah Binti Muhammad Putrinya Satu-satunya Dikumpul Dikumpulkan Ya Bani Hashim Kata Beliau Nabi Wahai Turunan Yuryah Bani Hashim La Uhni Angkum Minallahi Syia Kalau Sudah Urusan Kepada Allah Subhanahu Wasallam Saya Tidak Bisa Ikut Campur Memang Muhammad Nabi Memang Muhammad Rasul Kalau Sudah Dibikin Andalan Walomun Kau Semuanya Adalah Duryah Bani Bani Hashim Biarkan Kau Paman Muhammad Biarkan Bibi Muhammad Biar Kau Putri Muhammad Muhammad Cuci Tangan Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Cuci Tangan Tidak Bisa Ikut Apa Kalau Sudah Dia Dapat Allah Subhanahu Wata Allah Apakah Lupa Kalau Trompet Sudah Satupun Pernasaban Tidak Ada Pertalian Nasab Tidak Bahkan Satu Sama Lentanya Tidak Tidak Itu Ayat Lain Di Saat Beliau Menghimpun Duryah Anak Baman Bibi Bani Hashim Apa Yang Disampaikan Layak Dinin Nasbi Amal Him Jangan Sampai Nanti Orang Orang Datang Sibuk Dengan Amal Mereka Walakin Nagum Tak Duna Bin Nasab Tapi Engkau Datang Mengandalkan Nasab Nggak Masuk Ini Pesan Nabi Rasul Kita Jangan Sampai Nanti Kelak Di Adapan Allah Manusia Semuanya Mengandalkan Amal Kerja Semuanya Datanya Adalah Data Argumen Kerjanya Masing Umat Semuanya Bekerja Yang ada Di dunia Bekerja Untuk Mengadu Di Adapan Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Sampai Kamu Yurya Bani Asim Anakku Bibiku Pamanku Mengadu Nasab Goblok Antum Bahlul Bahlul Lata Tuna Bin Nasab Jangan Mengadu Nasab Di Sesuai Skill Kita Masing Dari Sabang Sampai Meruke Ini Kerja Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Pokoknya Tutup Hari Ini Jangan Membahas Pernasab Pernasaban Gak payu Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Ingat Sekali lagi Yang Disampaikan Yang Didoktrin Beliau Nabi Kepada Keluarga Bani Asim Dan Putrinya Fatimah Layak Din Nas Jangan Sampai Sampai Malu Nanti Manusia Semuanya Dengan Kerjanya Yang Hebat Tapi Kamu Tidak Beramal Justru Mengandalkan Nasab Gak payu Saya Lepas Tidak Bisa Apa-apa Cuci tangan Jangan Sampai Ini Kalau Sudara kita Dari Sabang Sampai Meruke Bahkan Ulama Bahkan Kiyai Sampai Kena Arus Ini Namanya Kita Tertipu Namanya Kita Tertidur Bangkit Sudaraku Kembali Bahwa Indonesia Ada Negara Yang Non Blok Yang Harus Berdiri Harus Berani Apapun Dan Siapapun Yang Menyerang Negeri Kita Yang Paling Berbahaya Di Tengah Kita Yang Menjadi Pengkhianat Ini Sulit Mau Ditempeleng Saudara Kita Tidak Ditempeleng Pengkhianat Betul Engkak Setiap Hari Kita Doakan Tapi Masih Ada Dinding Dinding Pengkhianat Jangan Sampai Bangkit Ayo Cintailah Tanah Air Kita Artinya Garis Besar Orang Yang Mengadu Dengan Nasab Yang Sampai Disapu Habis Oleh Bagus Ali Kenapa Modal Mulut Hanya Hanya Membagikan Nasab Itu Yang Berbahaya Amal Tidak Ada Kerjanya Kosong Yang Ada Tipu Menipu Tipu Muslihat Yang Dibesar Besarkan Layak Kropos Indonesia Bahaya Ayo Kita Sadar Doa Kita Alhamdulillah Di Ahyana Ba'dama Amadana Wa'ilaihi Nusur Kita Habis Tidur Terlelap Di Acak Acak Oleh Pernasab Pernasaban Alhamdulillah Allah Membangunkah Kita Sadar Kembali Apakah Baca Ayat Firman Allah Sampaikan Muhammad Wa Kuliyah Kau Mi'maru Ala Maka Nadikum Ini Amil Wahai Kau Malu Beramallah Kerjalah Ala Maka Nadikum Sesuai Kedudukan Kalian Sesuai Porsi Kalian Gak Beda Di Dangat Di Laut Di Pasar Di Kantor Sama Ayo Kerja Mau Ulama Umaro Sama Kerja Amal Di Adapan Allah S.W.T Jangan Kau Kira Muhammad Nabi Kita Rasul Kita Nganggur Tidak Ini Amirun Saya Juga Bekerja Saya Juga Beramal Buka Nabi Kita Rasul Kita Yang Dianjurkan Bekerja Beramal Ayo Sesuai Porsinya Masing Ini Amir Saya Juga Bekerja Kata Beliau Nabi Muhammad S.W.T Hati-hati Hati-hati Itu Yang Ayo Kita Sampai Kembali Jangan Terlarut-larut Pembahasan Pernasab Pernasaban Rasul Sudah Mengantisipasi Rasul Sudah Memberi Warning Jangan Sekali-kali Membanggakan Nasab Namanya Tertipu Tipu dayanya Iblis Tipu dayanya Dajjal Yang ditakutkan Yang dikhawatirkan Oleh Nabi kita Untuk Menimpa Kepada Umatnya Muhammad Muhammad Berarti Alias Ngobus Ngedabrus Topol Yaitu Orang-orang Yang Membanggakan Nasab Membanggakan Nasab Boleh Monggo Tapi Kalau sudah Al-Fakru Membanggakan Nasab Ini yang Dikecam Oleh baginda Rasul S.W.T Hati-hati Nanti Salah persepsi Bahas Nasab Boleh Tapi Membanggakan Nasab Yang tidak Boleh Disabu Habis Oleh baginda Rasul S.W.T Al-Amal Standar Kita Untuk Mengadu Mengadap Kepada Allah S.W.T Itu Kalau kita Kembali Burdah Al-Busiri Kesenangannya Pengelan Di Penogoro Ini Al-Ibrang Yang Diaku-aku Di Al-Ami Ini Balik Astagfirullah Amin Kolin Bila Amalin Lakot Nasab Tuh Bingi Naslan Lidhi Hukumi Beliau Pengiran Di Bonegoro Apakah Tidak Kenal Yang Mana Usman Bindi Yahya Yang Ali Kitab Yang Mufti Batavia Kenal Kerjanya Gitu Topol Tok Pengkhianat Tok Karena Tahu Pembawaan Belanda Belanda Penjah Penjajah Tidak tertipu Banginan Di Penggoro Ayo Kembali Istighfar Kepada Allah Ucapan Ucapan Yang Tanpa Amal Ucapan Ucapan Yang Tanpa Kerja No Dia Dapat Allah Subhanahu Wada Allah Astaghfirullah Min Kowlin Bila Amalin Bahkan Satisnya Syekh Busiri Itu Ibarat Orang Yang Mandul Tapi Kepingin Punyaan Anak Loh Artinya Apa Kalau Anak Bangsa Dicekoi Bangga Kebanggaan Dengan Nasab Bahaya Kropos Anak Bangsa Menjadi Anak Yang Tak Berdaya Bangkit Ayo Kerja Amal Bahasanya Arab Terima 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 Terima